Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penyanyi Nurul Deep menjelaskan kehidupan di Bali berjalan seperti biasa walaupun Pulau Peranginan terkenal itu diisytiharkan darurat selama dua minggu akibat gemarau dan kebakaran. Nurul atau nama sebenarnya Nurul Muda Abdul Wahab berpindah ke Bali, Indonesia bersama keluarganya sejak September 2021 demi memberi pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Sebab ramai yang tanya Nurul Okeke dekat Bali, saya jawab sini. Sini tidak ada apa-apa yang darurat hidup seperti biasa. Ya memang ada kebakaran, ya tengah kemarau tapi sekarang sudah nampak mendung sedikit-sedikit. Sepatutnya sudah masuk musim hujan tetapi di sini masih panas dan kering. Mudah-mudahan akan hujan dan musim terkuju akan sampai tidak lama lagi. Buat semua kawan-kawan dan teman media yang bertanya kehidupan di Bali berjalan seperti biasa, terima kasih kerana memikirkan kami dan terima kasih ambil berat keadaan kami di sini. Ujar Nurul dalam sebuah video yang dimuat naik dalam account Instagram yang sebelum ini dia menunggang motosikal. Nurul sempat menunjukkan kesempatan jalan raya yang berjalan seperti biasa. Nurul berkahwin dengan Eric Daniel D. pada 2012 dan dikaruniakan tiga cahaya mata yaitu Zachary, Raphael dan juga Isabella. Sementara melalui perkawinan terdahulu bersama komposa Ajai, Nurul dikaruniakan seorang cahaya mata yaitu Ayu Nazira. Sebelum ini pengisytiharan darurat Bali mencetuskan kebimbangan ramai terutama mereka yang telah merancang percutian ke pulau tersebut. Arahan tersebut dikeluarkan pada kami selalu dan membabitkan semua daerah dan bandar di seluruh wilayah itu termasuk Denpasar, Bandu, Badung, Bangli, Buleleng, Yangyar, Jemberana, Karanggramsem, Klung, Kung dan juga Tabanat. Darurat berkuat kuasa sehingga 1 November dan boleh dilanjutkan atau dipendekkan mengikut keperluan Malaysia Gadget. Itu sejenis 4 hari ini. Sekian dan terima kasih.